Intro Pembacaan dari kisah para rasul Pada perkembangan awal umat beriman Di Antioquia sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia Setelah Barnabas datang dan melingat kasih karunia Allah Bersuka citalah ia Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus Setelah bertemu dengan dia Ia membawanya ke Antioquia Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Lukius orang Kirene Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes Dan Saulus Pada suatu hari Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa Berkatalah roh kudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku Untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka Maka berpuasa dan berdoalan mereka Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu Mereka membiarkan keduanya pergi Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Reflemas Murtanggapan Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Menyanyikanlah lagu baru Menyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan Sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan karanya Oleh lengannya yang kudus Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Bermasmurlah bagi Tuhan Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa Haleluya, haleluya, haleluya Pergilah ajarlah segala bangsa sabda Tuhan Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir sama Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Menyulihakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat Tumpukanlah orang-orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kustam Usirlah setan-setan Kamu telah menerima dengan suma-sumah Karena itu, berilah dengan suma-sumah pula Janganlah kamu membawa emas Dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat Apabila kamu masuk rumah orang Berilah salam kepada mereka Jika mereka layak menerimanya Salammu itu turun keatasnya Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak-Bapak dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih Shalom Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini Mengingatkan kembali kita semua Bahwa Allah senantiasa membutuhkan orang-orang Yang mau, yang rela, bekerja sama dengan dia Memberi jawaban atas kerinduan manusia Untuk mengalami kesembuhan Dan mengalami berkat-berkat kehidupan dari Allah Orang-orang pilihan Allah ini Harus pergi kemana saja Dan menemukan serta menyelamatkan Orang-orang yang tersesat Agar mereka kembali kepada Allah Orang-orang pilihan Allah Tidak membawa emas Tidak membawa perak Tidak membawa makanan untuk dirinya sendiri Tetapi Allah memberikan bekal kepada mereka Yaitu penyertaan dan kasih karunia Allah sendiri Sehingga orang-orang pilihan ini Tidak mengalami kekurangan Karena segala sesuatu Ditukukan oleh Allah sendiri Dengan demikian Fokus orang-orang pilihan Allah Adalah pada karya pewartaan Allah sendiri Allah membutuhkan kita Agar keselamatannya disampaikan Kepada semua orang Allah akan senantiasa menyertai kita Dan dia sendirilah yang akan mencukupkan Segala sesuatu bagi kita Kiranya kasih karunia dan berkat Allah Senantiasa menyertai Melindungi dan menjaga kita semua Dalam karya-karya Yang Allah sendiri percayakan kepada kita Tuhan memberkati kita Amin 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 Amin